Hai jumpa lagi sobat semuanya ya video kita hari ini adalah video tentang target syuting kemarin lor ya seperti kayak yang dicuplikan cuplikan video yang sebelumnya itu cuma ini sebetulnya ada cerita agak lucu karena waktu Hai waktu undangan bedilnya itu banyak yang salah salah paham ya termasuk saya juga saya kira itu acaranya nembak kelas rimfire rimfire itu senapan Cis itu lor ternyata acaranya itu acara nembak pakai centerfire pakai peluru yang besar itu tutu teri ke atas itu jadi sampai sana bedil yang sudah saya siapkan ini udah dipacai dipasang muzzle brake juga akhirnya enggak enggak pakai mungkin yang belum tahu apa bedanya rimfire sama centerfire ini lor saya jelaskan sebentar lor kan namanya penonton kan ada yang belum paham apa itu Ungsam sama bedil kok enggak bad enggak sama nah senapan Cis ini ini namanya rimfire yang ini centerfire rimfire itu belakangnya ini dimana aja diketok itu bisa meledup lor jok kalau centerfire air Hai harus bulat yang di tengah ini primer ini yang diketok baru bisa meledup lor joklah pinggir ini enggak bisa tur desain senapanya juga lain makanya itu bedanya Hai centerfire dan rimfire Hai nah saya yang saya siapkan itu yang rimfire yang peluru kecil itu Hai memang biasanya acaranya itu terlalu dari tahun-tahun yang kemarin itu Hai teman-teman Filipina itu undangannya nembaknya yang pakai rimfire ini lor targetnya itu cuma 30 meter sampai 100-130 meter kalau enggak salah ya terjauh itu jadi enggak enggak terlalu jauh ya kayak sengin Hai karena rimfire kan memang kecil pelurunya lor lah untuk acara centerfire di acara bedil yang ini itu target terdekatnya itu 300 meter jadi enggak enggak senapan kecil ini enggak mampu untuk ditiap sejati ya bisa cuma udah enggak praktikal jadi pelurunya itu bisa lari kemana-mana kalau ditembakkan di 300 meter ya Hai tapi untungnya sampai sana ya saya bisa sedikit milimin terus ya Alhamdulillah masih disuruh nyobain beberapa senapan yang super keren lor nanti disimak videonya lor senapanya kau orang-orang Filipina saya belum punya senapan yang keren-keren gitu memang karena saya baru aku pemulang bedi lor ya mungkin nanti kalau channelnya udah berkembang bisa belilah apa senapan yang agak enggak bagus sedikit buat target shooting sebenarnya saya itu enggak begitu minat target shooting saya lebih minat ke hunting atau pes kontrol kan kerja di peternakan kalau target shooting itu lor itu modalnya banyak lor alatnya itu mau macam-macam pertama uniknya juga unit yang didesain buat target shooting lebih akurat tele-nya juga harusnya bagus dan besar terus terus alat-alat lain yang macam-macam range findernya juga yang bagus kan buat long range sampai 1000 meter ke atas alat untuk baca angin apa temperature gitu macem-macam lah itu yang ribetnya kalau target shooting tapi ya gimana kalau apa kalau nanti mampu dibeli kita beli gitu biar mungkin biar tambah menghibur Oke lor videonya lor kesukaan yang ngomong gitu semoga terhibur videonya nggak begitu urut tapi sepokoknya sampai nurut nih di video video nih ya yang penting bisa ngelihat-ngelihat unit-unit keran lah sepokoknya terhibur oke lor 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 The round one, the video one Oh, sayang. Bullseye, sirah? Bullseye. Bullseye. Buat-buat sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Daniel, wanna try? Will you try? Alam! Alam! Saktok, ha? 200. 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 300. 300. 300. 500. 400. 500. 500. 500. 800. 800. code 900. Centro 500. 100. 300. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 300 yards shot low hit selamat menikmati 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 tempat menikmati selamat menikmati